Kerajaan pertama, salah satu kerajaan yang berperan penting menyebarkan Islam kepada bangsa kita adalah Kerajaan Samudera Pasai. Yang didirikan oleh Sultan Al-Malikus Sholeh di Aceh Utara, itu kerajaan pertama. Dan kerajaan ini, kerajaan Al-Malikus Sholeh ini memang setelah tahun 600 Hijriah. Jadi 600 tahun kemudian baru bangsa kita masuk Islam secara berangsur-angsur. Hingga akhirnya pada abad ke-10 Hijriah, jadi selama 400 tahun, dalam masa 400 tahun, mayoritas bangsa kita ini sudah masuk Islam. Secara mayoritas. Yang tidak masuk Islam ini kira-kira sisa 5%. Yang 95% bangsa kita masuk Islam. 500 tahun kemudian. Dua tahun yang lalu, saya undangan ceramah di Aceh Utara. Karena pagi-pagi tidak ada acara, ceramahnya malam hari, nanti ceramah lagi malam lagi, pagi-pagi saya oleh panitia diajak ziarah ke makam Al-Malikus Sholeh. Sampai di depan makam Al-Malikus Sholeh, panitia yang bawa saya, Tengku Zulfadli, bilang pada orang-orang di sana, orang-orang masyarakat yang rumahnya sekitar makam. Kata beliau, ini ada tamu dari Jawa. Seorang kiai yang terkenal. Akhirnya orang-orang berkumpul. Saya merasa heran dibilang terkenal. Karena orang sana gak ada yang kenal saya. Katanya terkenal, tapi kok gak ada yang kenal. Mungkin terkenal menurut yang kenal. Bagi yang tidak kenal, belum terkenal. Setelah berkumpul di situ, lalu orang-orang cerita, orang-orang sekitar makam itu. Apa ceritanya? Cerita tentang musibah tsunami tahun 2004. Apa ceritanya? Kata mereka, tahun 2004 mungkin adik-adik belum lahir waktu itu. Sudah? Sudah lahir? Sudah ya? Saya kira belum. Lahir tapi masih kecil lah. Masih tika atau umur berapa. Nah, tahun 2004 terjadi gempa bumi di Aceh. Yang cukup lama. Setelah gempa bumi, lalu gelombang tsunami, air laut masuk ke darat. Dan air laut ini masuk ke dalam rumah-rumah. Anehnya, di makam Al-Malikus Sholeh. Di kuburan Al-Malikus Sholeh tidak dimasuki air. Padahal tidak ada tembok yang menghalangi. Akhirnya apa? Karena khawatir terjadi gelombang tsunami susulan. Orang-orang sekitar 49 orang. Yang rumahnya ada di sekitar makam. Yang sudah dimasuki air. Berkumpul di makam Al-Malikus Sholeh. Mengapa berkumpul takut? Takut ada tsunami lagi. Dan memang betul. 30 kira-kira 30 menit kemudian. Gelombang tsunami yang lebih besar datang lagi. Ombak gelombang tingginya 30 meter. Ini masjid ini berapa meter? Ini tidak sampai 30 meter. Ini mungkin ke atas kira-kira 15. Jadi air laut tingginya 30 meter datang menerjang. Setelah air laut ini masuk ke darat. Lalu kembali lagi apa yang terjadi? Rumah-rumah masyarakat Aceh sekitar pantai. Semuanya rata dengan tanah. Saudara-saudara kita, umat Islam. Kira-kira hampir 300 ribu meninggal dunia. Kena tsunami. Dan yang aneh, subhanallah 49 orang yang berkumpul di makam itu selamat. Mengapa selamat? Setelah air ini dekat dengan makam. Air ini pecah. Minggir. Membelah. Tidak sampai menyerang makam. Semuanya selamat. Mengapa dijaga Al-Malikus Sholeh ini adalah seorang raja? Beliau ini bukan hanya raja tapi seorang ulama. Beliau ini ahli di dalam bidang tafsir. Beliau juga ahli di dalam bidang fikir. Dan beliau bersama kerajaannya menyebarkan Islam kepada bangsa kita. Mungkin karena jasa-jasa itu, beliau walaupun sudah meninggal, kuburannya dijaga oleh Allah. Tsunami tahu kalau ini adalah makamnya orang besar. Tidak boleh dikandung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!